Ya Mbak Lola, kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Beha Cukai Makassar, Andi Pramono. Mbak Lola, kalau menurut Anda, apakah Anda melihatnya bahwa saat ini KPK hanya memantau para pejabat yang kebetulan sedang viral karena flexing? Mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan tapi tidak eksklusif bisa dilakukan oleh KPK, mereka juga bisa melakukan itu. KPK sebagai KPK-Pengselogak Hukum tentu punya sumber lain, mereka juga pasti akan berikutnya. Jadi yang nantinya harus ikut dan dijadikan sumber untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan payah hukum. Jadi apa yang ditampilkan di media sosial tentu itu sifatnya mungkin hanya komplementer, tidak dijadikan sumber utama. Karena KPK juga punya pengetahuan untuk meminta informasi secara mendalam dari pihak-pihak yang juga terkait. Jadi pada intinya flexing itu sebagai penerbangan sosial memang lagi banyak terjadi yang menjadi poin penting itu kan bagaimana dengan profil kekayaan yang dimiliki oleh pejabat putra atau pejabat itu berikutnya. Apakah memang apa yang ditunjukkan, apa yang dilaporkan dalam LHKTN itu sudah sesuai dengan yang memang diperolehnya atau kayak hidupnya sudah merepresentasikan atau bahkan tidak merepresentasikan pendapatannya yang sah. Jadi justru masyarakat harus dari sebuah. Pasal gratifikasi yang ada di Undang-Undang Tindak Kedana Korupsi itu bisa jadi penerimaan. Karena ini juga sebetulnya, apa materi yang luas dalam hal tersebut, untuk memiliki aspek berbagai jenis penerimaan yang memang tidak dilaporkan. Dalam jangka-jangka itu tidak terlukan. Baik, kemudian Mbak Lola berangkat dari kasus ini, ini kemudian menyadarkan kita bahwa masih banyak pejabat yang memiliki harta kekayaan tidak sesuai dengan profilnya. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum untuk menelusuri, menjaring, dan juga menindak para pejabat nakal di setiap instansi? Ya, pertama, kita jelasnya dulu. Kita bicara soal apa yang bisa dilakukan atau tidak dilakukan oleh penegak hukum. Jelasnya itu masih pada kesenjangan. Sudah lama ICW mendorong agar ada norma ini sistem itu diakomodasi dalam bentuk positif di Indonesia, tapi belum terlihat. Kita tinggal lihat ini karena sekarang sedang ada, akan berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat, pembahasan erung penampasan aset. Dari perangkat yang terakhir itu sudah ada akomodasinya, artinya sudah dimuat, klausul soal, yang menggambarkan soal illicit enrichment, tapi tidak ada orang yang tidak dapat menjelaskan tentang pekaya. Sebenarnya itu sudah bisa dilakukan pasal-pasal, sebetulnya bagi-bagi dengan menjelaskan tentangnya pengetah hukum bisa lebih maksimal. Aset-aset yang juga berasal dari remak ke dalam. Banyak yang bilang bahwa bea cukai atau instansi lain di bawah Kementerian Keuangan ini merupakan salah satu instansi lahan basah begitu ya. Lantas, apa yang salah sehingga banyak pejabat yang kemudian menerima gratifikasi, suap, atau bahkan melakukan korupsi? Apakah memang selama ini pengawasannya lemah? Lalu apa yang harus dievaluasi, Mbak Lola? Kita akan antara secara teknik untuk biaya. Tapi ya secara umum, mekanisme itu tentu perlu ada. Tapi untuk gratifikasi, itu sebetulnya masing-masing Kementerian Lembaga dan juga Satuan Kerja di tingkat pemerintah daerah itu sudah punya yang disebut dengan UPG atau unit balik. Ini tujuannya adalah agar para penerima gratifikasi itu bisa melaporkan dalam waktu 32 hari, nanti ada tipul di UPG itu untuk kemudian dianalisis di KPK untuk menilai apakah pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan si penerima. Kalau misalnya tidak, dianggap tidak berkaitan dengan jabatan, itu akan akan terkaitan. Baik, terima kasih Mbak Lola Esther, peneliti ICW sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Salam sehat dan sukses selalu, Mbak Lola. Selamat menikmati. Selamat menikmati.